Oke, kita akan menyelesaikan soal lingkaran dengan style persamaan SPLTB ya Karena disini ada 3 variable A, B, C yang bisa kita kerjakan Persamaan lingkaran tersebut adalah, oke Langkah pertama, kita ingat ini namanya koordinat, ya koordinat Ini namanya abscis, ya abscis Abscis itu adalah sumbu X, ya Yang kedua ini namanya koordinat Ya, koordinat inilah sumbu Y, ya Bersama-sama mereka membentuk sebuah koordinat Nah, ko itu bersatu, nah koordinat, seperti itu ya Oke, ini akan saya gunakan untuk persamaan pertama Jadi dari sini kita dapat persamaan pertama Yaitu apabila kita memasukkan X-nya 3, Y-nya min 1 Jadi disini akan menjadi 3 kuadrat Ditambah min 1 kuadrat Ditambah A dikali 3, 3 A Ya, ditambah C, sama dengan 0 Ya, maka persamaannya bisa kita sebenarnya menjadi 3 A Ya, dikurangi B Ditambah C, sama dengan 9 Ini 1, pindah ruas jadi minus, minus 10 Ini adalah persamaan pertama kita Ya, kemudian yang kedua Kita masukkan yang kedua X-nya dimasukkan 5 5 kuadrat Ditambah 3 kuadrat Ditambah 5 A Ditambah 3 B Ditambah C Sama dengan 0 lagi Artinya, 5 A Ditambah 3 B Ditambah C Sama dengan 25 Ditambah 9 Ya, 3 4 Minus 34 Oke Persamaan yang ketiga Ini akan menjadi 6 kuadrat Ini akan menjadi 6 kuadrat Ditambah 2 kuadrat Ditambah 6 A Ditambah 2 B Ditambah C Sama dengan 0 Maka Disini 6 A Ditambah 2 B Ditambah C Sama dengan minus Ini persamaan 2 ya Minus 36 Tambah 4 36 40 Ya 36 Ditambah 4 Oke Kita akan cari ABC-nya Satu persatu Kita eliminasi yang mana dulu ini Urut aja ya 1 3 1 2 1 2 Kita eliminasi C-nya Disini kita punya 2-nya dulu aja Yang besar dulu aja 5 A Ditambah 3 B Ditambah C Minus 34 Kemudian A-nya adalah 3 A Minus B Ya Ditambah C Sama dengan minus 10 Kita eliminasi C-nya Maka kita akan dapat 2 A Ditambah 4 B Ya Dikurangi minus itu sama dengan ditambah Ya Sama dengan Dikurangi minus tambah berarti Minus 2 4 Ini kita anggap sebagai persamaan keempat Ya Persamaan keempat Kemudian kita 1 dan 3 Ya 3-nya dulu yang besar 6 A Ditambah 2 B Ditambah C Sama dengan minus 40 Ya Kita punya 3 A Minus B Ditambah C Sama dengan minus 10 Kita eliminasi C-nya 3 A Ditambah 3 B Ya Sama dengan minus 30 Semua dibagi 3 A Ditambah B Sama dengan minus 10 Oke Disini Kita akan eliminasi Terserah A-nya atau B-nya Ini persamaan 4 ini Bisa kita seberanakan juga ya A Ditambah 2 B Sama dengan minus 12 Nah Biar enak ya A ditambah 2 B Minus 12 Dan ini minus 10 Kita eliminasi A-nya saja Ini adalah persamaan kelima Ya Kelima Kita persamaan 4 dan 5 Persamaan 4 dan 5 Kita eliminasi A tambah 2 B Sama dengan Minus 12 Sedangkan A ditambah B Sama dengan minus 10 Kalau kita kurangkan Maka B Sama dengan minus 2 B-nya ketemu minus 2 Ini anggap saja Persamaan ke 6 Maka kita Persamaan ini A tambah B 10 itu Persamaan 5 dan 6 Ya Kita eliminasi Eh Kita substitusi saja A dikurangi 2 A dikurangi 2 Sama dengan minus 10 A-nya sama dengan 8 Ya Terus untuk mencari B Kita A dan B sudah ya A dan B A-nya Minus 8 harusnya Minus 8 A Betul Minus 8 Kita nyari C Pakai persamaan mana Yang mudah ini 1 1 2 Persamaan 1 saja 1 Ini adalah 3A 3 dikali Minus 8 Ya Kemudian Minus Minus 2 Ditambah C Sama dengan minus 10 Berarti 3 dikali Minus 8 Adalah Minus 24 Ditambah 2 Tambah C Sama dengan Minus 10 Kemudian Disini akan Dari 22 C Sama dengan Minus 10 Ditambah 22 Maka C Sama dengan 12 Jadi Persamaannya Akan jadi X kuadrat Pakai warna lain saja Sebagai kesimpulan Ya X kuadrat Ya Ditambah Y kuadrat A-nya adalah Berapa Dari Minus 8 Minus 8 X Ya B-nya Minus Minus 2 Minus 2 Y C-nya Tambah 12 Sama dengan 0 Ini kesimpulannya X kuadrat Y kuadrat Minus 8 Minus 2 Plus 12 Sama dengan 0 Ya Eh Siapannya Minus 1 Minus 3 Minus 3 Minus 3